Pengantar Injil Matius Kabar baik yang disampaikan oleh Matius Buku Matius menyampaikan kepada kita kabar baik bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah Melalui Yesus itulah Allah menepati apa yang telah dijanjikannya di dalam perjanjian lama kepada umatnya Sekalipun Yesus lahir dari orang Yahudi dan hidup sebagai orang Yahudi Namun kabar baik itu bukanlah hanya untuk bangsa Yahudi saja melainkan untuk seluruh dunia Buku Matius ini disusun secara teratur mulai dengan kelahiran Yesus Kemudian mengenai baptisan dan godaan yang dialaminya Lalu mengenai karyanya di Galilea Disitu ia berkotbah, mengajar, dan menyembuhkan orang Setelah itu buku ini mengisahkan perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem Dan apa yang terjadi dengan Yesus dalam minggu terakhir hidupnya di dunia ini Yang memuncak pada kematian dan kebangkitannya Salah satu hal yang dititikberatkan oleh Matius ialah Bahwa Yesus adalah guru yang besar Yang mengajar bahwa Allah memerintah sebagai Raja Yesus juga mempunyai wibawa untuk menjelaskan arti dari hukum Allah Kebanyakan dari ajaran-ajaran Yesus itu dikelompokkan menurut pokok-pokoknya Ada lima kelompok Satu, khotbah di bukit yang menyangkut sikap, kewajiban, hak-hak, dan tujuan hidup para anggota umat Allah Fasal 5-7 Dua, petunjuk-petunjuk kepada kedua belas pengikut Yesus untuk melaksanakan tugas Fasal 10 Tiga, perumpamaan-perumpamaan tentang keadaan waktu Allah memerintah sebagai Raja Fasal 13 Empat, ajaran mengenai makna menjadi pengikut Yesus Fasal 18 Dan Lima, ajaran tentang akhir zaman dan tentang kedatangan anak manusia Fasal 24-25 Injil ini diakhiri dengan kebangkitan Yesus dan penampakan dirinya Fasal 28 ayat 1-20 Tuhan Yesus mengasihimu Tuhan Yesus dan penampakan dirinya Tuhan Yesus dan penampakan dirinya Tuhan Yesus dan penampakan dirinya